Pelatih Persebaya ungkap alasan tak rekrut striker asing. Persebaya Surabaya berencana mengandalkan dua penyerang lokal, Riz Hadi Fauzi dan Riki Kayane, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2018. 18. Pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera, berkali-kali menegaskan tidak berniat mendatangkan striker asing jika bukan pilihannya. Menurut Alfredo, Persebaya hanya akan menggunakan striker asing bila pemain Argentina yang diincarnya bersedia gabungki. Kalau tidak bisa dapatkan yang sesuai dengan keinginan, saya pikir tidak perlu ada pemain asing lain. Apalagi pemain lokal yang kami miliki sudah cukup mumpuni. Dua penyerang kami juga cukup produktif selama tampil di turnamen pramusim, terang pelatih asal Argentina tersebut, kepada Bola.com, Jumat, 16 Maret 2018. Alfredo cukup percaya diri dengan para pemain lokal yang dimilikinya, termasuk para gelandang. Alfredo tak hanya mengandalkan dua penyerang untuk urusan mencetak gol. EKS pelatih Persipura itu juga menugaskan gelandangnya untuk mengambil inisiatif menyarankan bola ke gawang lawan bila ada kesempatan. Optimisme Alfredo tampaknya tak berlebihan. Selain Riz Hadi dan Riki yang kerap dipasang bergantian, Persebaya masih memiliki Miss Bakus Solikin, Ferry Pahabol, Octavianus Fernando, dan Randy Irwan. Keempatnya menjadi gelandang yang kerap menjadi solusi ketika barisan depan Persebaya Surabaya mengalami kebuntuan. Sepak bola sekarang tidak hanya bertumpu pada penyerang untuk mencetak gol, ujar Alfredo. Persebaya menghabiskan bola kebuntuan be picnic atas Sadly ini.